Dari Jalan Sultan Mamun Al-Rasir, Simpang Juanda, Anda lurus saja menuju ke Jalan Brik Jenta Tamsul. Selamat menjelajahi perjalanan ini, jangan lupa klik subscribe dan like untuk mendapatkan video Medan on the Way yang terbaru. Jalan Brik Jenta Tamsul berada di Kelurahan Saimati dan Kelurahan Kampung Baru kecamatan Medan Maimun. Di sepanjang Jalan Brik Jenta Tamsul banyak terdapat pemakaman umum masyarakat muslim. Selain itu juga terdapat pertokohan, perkantoran, bank, rumah makan, serta sekolah dan masjid. Anda memasuki Simpang Tiga Pelangi. Jika belok kiri Anda menuju ke Jalan Pelangi, tembus ke Jalan Sisinga Mangaraja ke-12. Berhati-hatilah di lokasi ini rawan kecelakaan lalu lintas. Sudah banyak memakan korban jiwa, terutama pengendara roda dua. Terima kasih telah menikmati perjalanan ini. Selalu berhati-hati selama berkendara. Patuhilah peraturan lalu lintas dan rambu-rambunya. Gunakan helm dan sabuk pengaman. Anda baru saja melewati Simpang Akros. Jika memutar ke tanah, Anda menuju ke Jalan Akros. Tembus ke Jalan Adi Sucipto, ex-bandara Polonia Medan. Anda memasuki kawasan Simpang Kampung Baru. Jika belok kiri Anda menuju ke Jalan Taken Yulubis, tembus ke Jalan Sisinga Mangaraja ke-12. Jalan Taken Yulubis, tembus ke Jalan Akros. Kawasan perkotaan yang padat. Jika jam-jam sibuk, maka di kawasan ini kerap terjadi kemacatan arus lalu lintas. Terutama saat jam sekolah telah selesai. Anda memasuki Simpang Al-Falah jika belok kiri Anda menuju ke Jalan Al-Falah. Tembus Jalan Sisinga Mangaraja ke-12. Simpang Al-Falah adalah batas antara Jalan Krik-Jen Katamso dengan Jalan Krik-Jen Deni Hamid. Perjalanan ini dipersembahkan oleh Medan on the Way